tempe udang minyak bawang putih bawang merah sama cabai keriting oke dan daun seledri kali ini yang kemarin itu saya pergi memetik air cheese di kebun dan sekarang saya akan mengolahnya bahan bahannya adalah bahan bahannya adalah ini air cheese tempe udang minyak bawang putih bawang merah sama cabai keriting oke dan daun seledri dan daun bawang ya dan tambahan bahannya adalah hati ayam hati ayamnya kita mengkotong tampilannya yang yang itu yang itu hati ayamnya hatinya masih kita potong sampai habis ini ini air cheese yang kemarin yang saya petik di kebun ya kita kita masak 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 cabai ayam sama udang udang udangnya dikupas dulu ini cabai keriting bawang merah bawang putih cabai keritingnya dan ini cabai hijau saya campur dengan cabai matang matang nah ini jangan lupa tempe tempenya kalau digoreng jangan terlalu garing ya kita mulai kemon kalau di kamar di kamar kita mulai menumis kita turunkan ini dan jangan lupa ini ini merica bubuk garam penyedap rasa ini kaldu oke setelah minyaknya panas kita turunkan tumis-tumis bawang merah sama bawang putih kita tumis-tumis menutup gitu jangan lupa udangnya jangan lupa udangnya jangan lupa udangnya ini udangnya udangnya masih menutup ini udangnya 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 santai sarung dan udangnya matang dan menerima menerima setelah udangnya matang turunkan air cheese-nya guys apa nam kita akan masak apapun yang belum masak ini semua di bawahnya ini ditumis-tumis selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa turunkan rempelanya sama hati ayam hmmm jarum 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 penjah 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 ini ditunggu sampai bumbunya meresok-masuk dan air bisnya agak matang jangan lupa di light di share dan subscribe di channel youtube sutriani aulia cahaya jangan lupa turunkan tempe turunkan tempenya semua kita tinggal siap saja oke 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 wow guys kalau tidak seperti ini kecap ke luar kita menunggu ke dia ke luar kita kurungan kecap sedikit ya Oh, enggak pasti kalau ada Hmm, harum selamat menikmati ini garam dan penyedap rasa ya aku pakai kaldu jangan dulu jangan lupa kasih gula sedikit tinggal ditunggu matangnya ya oke demikian ini hasil olahan dari kebun kita yang kemarin kita petis di kebun ya aku saya ke daerah Malino dan inilah hasilnya ini hasilnya dari kebun kita jangan lupa like, share, komen, dan subscribe oke bye sampai jumpa di channel berikutnya selamat menikmati